Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Terlalu jauh Kita berpikir Kita kan manusia Sedangkan Rasulullah Rasulullah Sangat jauh Kalau kita mau meniru Ada baginda Rasulullah Memang sangat jauh Tapi Yang namanya Seharusnya yang lebih baik Yang bagus itu kita Kita jadikan contoh Mungkin kita mencontoh Seseorang yang dikatanya sama dengan kita Maka kita harus mencontoh Orang yang sangat lebih baik lagi Orang yang lebih baik tingkatannya Orang yang lebih baik akhlabnya Itu justru sebagai contoh Buat kita semuanya dalam kehidupan kita Bagaimana Rasulullah beribadah Bagaimana Rasulullah menjalani kehidupan sehari-hari Maka pernah suatu ketika Rasulullah s.a.w. Dizatami oleh Tiga orang pemuda Karena sangat menginginkan Bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari Ingin mengetahui bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya Baik beribadah maupun bermuamalah Bermuasyarah dengan istri Maupun dengan keluarganya Maka orang ketiga orang ini Selalu Memperhatikan Intangkan Rasulullah Setelah diperhatikan Sehari, dua hari, tiga hari, seterusnya Kemudian tiga orang ini Masing-masing menyimpulkan Orang pertama Membandingi Maksudnya ingin mengikuti Pahala Besar pahala Yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Saya akan berkuasa terus menurutku Dan orang yang ketiga Menyimpulkan Mulai saat ini Saya berniat Tidak akan nikah Saya ingin menjomblo selanai Lagi Ini berat Amin 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 Kenapa Karena mau fokus Berdiri 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 Tetapi Bagaimana kesimpulan Tiga orang ini Setelah Rasulullah melihat Dan mendengarkannya Kisar langsung Maka Rasulullah Menyampaikan Mungkin kalian bertiga Yang sudah punya niatan Dan punya kesimpulan Yang berbeda Beda Tidak kehidupan saya Sehari-hari Jangan seperti itu Lata Rasulullah Amin Amin Jangan seperti itu Saya Orang yang dijamin oleh Allah Masuk surga Orang yang dijamin oleh Allah Untuk dibersihkan Besar-besarnya Saya beribadah Kemudian Allah Saya sholat Siar malam Tapi saya sudah tidur Rumah lain Amin Rasulullah Kamu yang berniat berpuasa Terus-menerus Saya juga berpuasa Saya tidak hanya berpuasa yang wajib Tapi saya juga berpuasa yang sunnah juga Tapi ingat Saya juga Suatu saat Tidak berpuasa juga Jadi jangan kau lakukan Untuk berniat berpuasa selamanya Dan yang ketiga Kamu Yang mau jumlah selamanya Karena mungkin Tidak ada yang mau Atau bagaimana Kamu yang mau seperti itu Jangan seperti itu Saya beribadah Siang dan malam Saya Setiap hari Berpamalan Dengan Sahabat-sahabat Atau kami Saya juga menikah Maka Rasulullah Menyampaikan Rasulullah Harisnya Termasuk nikah Itu bagian dari sunnahku Siapa yang benci Tidak memahatkan sunnahku Maka dia bukan termasuk golonganku Jadi Alhamdulillah Kita tidak mungkin Membandingi Menyampaikan Rasulullah Dari setiap sisi kehidupannya Tapi kita meni Yang bisa mengikutinya Yang lebih baik Dari kehidupan kita sehari-hari Nah Maka kita aman Seandainya Rasulullah Mengaminkan Tiga orang tadi Berarti lah Menyairin kehidupan Iya Standarnya harus Tolong malam Terus-menerus Standarnya harus Puasa terus-menerus Dan standarnya Kalau tidak bisa Ibadah dengan tenang Maka gak boleh Gitu ya Gitu ya Alhamdulillah Kita diberikan Sebuah kemudahan Oleh Rasulullah Ya sudah Biasa saja Yang penting Jaga Amalan Jaga Jangan sampai Apa Kita melakukan Hal-hal yang Dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jangan sekalian Menyairah Allah Subhanahu wa ta'ala Krisis yang kita Alami sekarang ini Yang memiliki Besar efek Negatifnya Buat kita Masyarakat adalah Bukan hanya Krisis ekonomi Kalau krisis ekonomi Mungkin orang bisa Masih bisa Bertahan Apapun caranya Tapi Krisis akhlah Krisis moral Inilah yang Sangat berbahaya Untuk kita Terutama Generasi-generasi Berikutnya Generasi Setelah kita Sebenarnya 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 Sekarang ini Orang Mau Kibat Itu Tidak perlu Ketemu langsung Lewat Jari-jari Kita Sudah bisa Kibat Lewat Jari-jari Kita Sudah bisa Memfitnah Menjemoh Dan Bahkan Apa namanya Merendahkan Orang lain Tapi Semakin Canggih Semakin Canggih Kehidupan Kibat Seharian Semakin Canggihnya Teknologi Kalau tidak Dibarming Dengan akhlah Itulah Ibarat Sebuah Pisau Pisau Kalau di tangan Orang yang baik Dia akan Digunakan Sebagai Kebaikan Bulan Menyebutnya Ayam Untuk Lainan Untuk Masak Dan sebagainya Tapi Kalau Pisau Di tangan Orang-orang Yang buruk Orang yang Tidak Punya Akhlak Itu Akan Menjadi Sebuah Kemagerokan Dan Kerusakan Muka Maka Itulah Krisis Akhlak Itu Yang Paling Utama Menjadi Problem Kita Di Masa Sekarang Maka Mengenal Rasulullah Kita Akan Membelajari Bagaimana Rasulullah Mengenal Menyesal Ada yang berpikir Rasulullah Hidupnya Di Mekah Manina Di Arab Kita Hidupnya Di Indonesia Sekarang Hidup di Korea Kondisinya Berbeda Berbeda Tempatnya Tapi Cara Berbeda Tidak Berbeda Berbeda Balasanya Tapi Cara Mengungkapkan Kakak Tidak Berbeda Berbeda Kulitnya Tapi Cara Untuk Memperlakukan Orang lain Tidak Berbeda Rasulullah Meskipun Mempunyai Kedudukan Yang tinggi Bukan Hanya Di Sisi Allah Tapi Juga Di Sisi Manusia Di Sahabat Semuanya Tapi Rasulullah Juga Menenai Alam Yang Mulia Tidak Pernah Perbedakan Orang Bagaimana Dengan Kita Yang Baru Punya Wajah Yang Sedikit Tampak Sudah Membangga Banggakannya Yang Baru Sedikit Punya Jebatan Sedikit Sudah Bangga Bangga Dengan Dini Kita Yang Baru Punya Kekayaan Sedikit Sudah Bisa Meredahkannya Sombor Tanpa Memikirkan Bagaimana Orang Bagaimana Dini Maka Sekali Lagi Kita Kembali Bagaimana Rasulullah Berbedanku Dengan Seharian Maka Salah Satu Hal Yang Terpenting Pertama Rasulullah Adalah Seorang Guru Yang Paling Baik Rasulullah Seorang Guru Yang Paling Mulia Kalau Kita Melihat Guru Yang Ada Di Sekitar Kita Mungkin Zaman Kita Akan Berbeda Dengan Zaman Sekarang Guru Zaman Kita Mungkin Agak Galat Dikit Guru Yang Sekarang Mungkin Tidak Berani Galat 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 Dikit Langsung Gitu Bagaimana Bagaian Dari Kemuduran Moral Kita Jadi Guru Posisinya Disamankan Tidak Dita Dini Tidak Dihormati Sama Disamankan Orang Lain Langsung Direndiarkan Bagaimana Rasulullah Rasulullah Adalah Guru Yang Paling Satu Contoh Kita Ambil Contoh Bagaimana Ketika Ada Seorang Balui Yang Tau Masuk Masjid Memulihat Kencing Perasaan Kita Kalau Kita Ada Orang Datang Masuk Tiba-tiba Kencing Di Bojok Di Masa Sumpah Kita Jengkel Jengkel Orang Seperti Itu Minimal Kita Ini Sudah Ketahan Mulut Tangan Sudah Siap Tapi Bagaimana Rasulullah Ketika Dalam Balui Yang Kencing Dalam Masjid Sahabat Sahabat Yang Sudah Geram Yang Sudah Emosinya Sudah Hampir Diluatkan Melalui Tangan Dan Kakinya Maka Menanginya Stop Jangan Biarkan Bludia Selesai Jadi Ada Orang Masuk Dalam Masjid Itu Kencing Sahabat Sahabat Yang Marah Itu Tungguin Tungguin Aja Maka Kencing Tungguin Selesai Dulu Kalau Kencingnya Cuma Sedikit Kalau Kencingnya Laman Laman Dari Tanim Itu Laman Tidak Punya Ternyata Sama Rasulullah Suruh Tunggu Dulu Setelah Selesai Biarkan Jangan Dipukul Dia Dengan Sakit Dia Dia Pergi Sekarang Ambil Air Guyo Itu Kencingnya Kemudian Selesai Semuanya Sama Mungkin Akan Bertanya Oh Seperti Rasulullah Berlaku Orang Yang Sudah Berbuat Kejir Dalam Masjid Memotori Menodahi Kesusian Masjid Tapi Rasulullah Mengajarkan Begini Cara Mencucikan Masjid Yang Terkenal Najis Tapi Jangan Dibayangkan Masjid Itu Seperti Sekarang Ya Terlalu Masjid Tanah Yang Dipakar Itu Belum Dibangun Seperti Masjid Najawi Sekarang Ini Maka Kencing Yang Di Tanah Cara Mencuci Cukup Ini Allah Rasulullah Mengajarkan Fiki Di Sini Jadi Tidak Perlu Digari Tanah Yang Dibuang Ini Najis Tidak Cukup Buyur Dengan Air Maka Itu Akan Mencili Suci Makanya Allah Menurutkan Hujan Itu Untuk Mensucikan Bumi Untuk Mensucikan Tanah Yang kita Intek Sehari Maka 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 Jika Kita Terkena Ketika Hujan Maka Selama Tidak Ada Najis Yang Menanggu Kehidupan Najis Maka Disitu Hukumnya Belah Maksud Tidak Dianggap Tidak Tidak Berzinaan Itu Terjadi Pada Ibum Maka Dia Maka Saya Tidak 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 Bagaimana Selainnya Berzinaan Itu Terjadi Pada Anak Perempuan Saya Tidak 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 Bagaimana Cara-cara Rasulullah Untuk Menyadarkan Orang Ini yang harus kita contoh Sekarang ini Bukan langsung Bla-bla-bla Sedikit Mengharapkan Sedikit Mengkampilkan Atau Bahkan Seterusnya Tidak Seperti itu Ahlak Rasulullah Begitu Mulianya Sehingga Orang Yang Diajari pun Kadang-kadang Dia tidak Merasa Tersinggung Tapi Dia akan Sadar Dengan Sendirinya Inilah Yang Namanya Bahasa Hati Rasulullah Selalu Seperti itu Ada lagi Orang yang datang Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Mata Sama Tiamat terjadi Wahai Rasulullah Ini pertanyaan Aneh-anneh yang datang Kepada Rasulullah Untungnya Kita tidak Ikut Di zaman Rasulullah Kenapa Kalau hidup Di zaman Rasulullah Tapi Alhamdulillah Jika orang Yang hidup Di zaman Rasulullah Kenapa Kalau hidup Di zaman Rasulullah Kita akan Jadi sahabat Tapi Jangan salah Jika Yang hidup Di zaman Rasulullah Tidak Semuanya Sahabat Ada Abu Jahar Ada Abu Lahab Abu Jahar Maka Disyukur Kita hidup Di zaman Sekarang ini Syukur saja Ada orang yang bertanya Pada Rasulullah Ya Rasulullah Maka Kapan Kiamat itu Terjadi Maka Rasulullah Menyampaikan Bertanya Kamu sudah siap Tanya-tanya Kiamat Pokoknya Kamu sudah siap Dengan pahala Yang segitu Banyaknya Dengan kebaikan Yang Segudang Kebaikan Sehingga Kamu bertanya Dengan Kiamat Maka Abu Tadi mengatakan Tidak oleh Rasulullah Saya tidak Punya Persiapannya Cukup Saya juga tidak Punya Pahala Yang banyak Lalu Apa Persiapannya Persiapan Saya Hanya Hanya Saya Cinta Kepadamu Dan Cinta Kepada Allah Subhanahu Saya Saya Cinta Pada Allah Dan Rasulullah Maka Apakah Rasulullah Percintaanmu Kepada Rasulullah Percintaanmu Kepada Allah Akan Memasukkan Kamu Pada Surga Bagaimana Bagaimana Rasulullah Menyadarkan Orang Ini Yang Tadak Tadak Al-Mah Di Tidak Masyarakat Buda Sekarang Ini Dan Menunjuknya Bagaimana Rasulullah Menyampaikan Semua Itu Satu Ketiga Rasulullah Pernah Juga Rasulullah Adalah Orang Yang Sangat Pujat Kesana Yang Tidak Pertah Menyalahkan Orang Lain Sebetul Mengatauk Kejadian Seharpasti Dan Melahir Dikasih Atang Itu Satu Ketiga Kita Ambil Cantung Orang Yang Tidak Langsung Dilihat Wala Rasulullah Ada Orang Yang Apa Kepada Rasulullah Wala Rasulullah Ada Orang Yang Ketika Sholat Dia Jadi Imam Selalu Surat Andalan Yang Dibaca Adalah Kurbu Kurbu Tapi Sepertinya Sama Dengan Kita Kurbu Karena Aman Tapi Pokoknya Surat Apapun Yang Dibaca Diawal Dengan Kurbu Habis Kurbu Baca Ayat Habis Kurbu Baca Yang Ini Ini Sampai Jaman Hanya Protes Kok Bicu Kurdu Kurdu Terus Apa Ada Surat Yang Lain Dia Mengatakan Saya Mau Jadi Imam Ya Seperti Ini Saya Baca Kurdu Kalau Nggak Mau Saya Jadi Imam Saya Keluar Nggak Jadi Imam Terserah Ternyata Mau Mutungi Imam Konya 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 Kalau Nggak Mau Ya Sudah Nggak Mau Saya Imam Terserah Yaudah Ambil Imam Yang Lain Seperti Itu Akhirnya Apa Mereka Berpikir Karena Orang Yang Paling Lain Jadi Imam Ya Ciman Jauh Akhirnya Mengaduk Rasulullah 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 Sipulang Itu Ketika Selalu Bacanya Pulgu Pulgu Terus Pulgu Sampai Kita Bosan Akhirnya Apa Rasulullah Tidak Menyalahkan Orang Yang Jadi Imam Tersebut Tapi Rasulullah Menyampaikan Coba Tanya Kenapa Dia Seperti Itu Ini Proses Kualifikasi Ini Penting Dalam Kilihan Kita Kalau Menghadapi Masalah Menghadapi Sebuah Isu Jangan Tergesa Langsung Menjaktifikasi Menghakimi Dia Salah Dia Sesat Dia Seperti Ini Klasifikasi Dari Maka Orang Tadimun Bertanya Tepada Imam Tadim Kenapa Anda Selalu Baca Juru Dia Menjawabnya Karena Saya Sangat Sayang Saya Sangat Memagumi Surat Al-Ikhlas Karena Di Dalamnya Ada Tentang Ajaran Ajaran Salkir Yang Sangat Tinggi Mengajarkan Kuluh Mbah Bahag Bahag Tentang Dari Mbah 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 Setelah Dihadukan Lagi Kepada Rasulullah Rasulullah Menyampaikan Maka Kecintanya Kepada Ayat Ayat Dalam Surat Al-Ikhlas Itu Akan Memasukkannya Dalam Surah Allah Seperti Sudah Banyak Bukit Tentang Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Para Sahabat Untuk Berbuah Jajah Suatu Ketika Datang Lagi Orang Ketika Rasulullah Di Masjid Orang Datang Langsung Solat Langsung Suasai Salam Kurang lebih 7 menit 20 Rokat Apakah Sebetulnya Misalnya Dalam Al-Ikhlas Disebutkan Solatnya Ambil itu Cepat Maka Langsung Rasulullah Salih Pakimkan Kalim Salih Coba Dibilang Dengan Solatnya Silahkan Selamatnya Dibilang Kenapa Rasulullah Ingin Menyuruh Lagi Solat Karena Mungkin Misalnya Solat Yang pertama Itu Karena Dia tergesa Atau Menulakan Karena Dia Mengalami Apa Anan Jensi Atau Seperti Apa Rasulullah Selamat Yang Ternyata Solat Yang kedudukan Sama Langsung Langsung Apa Rasulullah Mengajarkan Ketika Kami Solat Maka Tegak Maka Ketika Kami Rukul Rukul Sehingga Kami Tumang Inan Ketika Kami Sujid Sujid Taz Diajarkan Oleh Rasulullah Bagaimana Selamat Ini Rasulullah Langsung Menglihat Langsung Bagaimana Dijadian Seperti itu Ini adalah Rasulullah Seorang Guru Yang Paling Baik Seorang Guru Yang Harus Diteradani Untuk Kita Semuanya Jadi Seorang Guru Tidak Harus Mengajarkan Langsung Formal Dalam Kelas Tapi Kita Semuanya Adalah Guru Guru Bagi Diri Kita Guru Bagi Keluarga Kita Guru Bagi Anak Keturun Kita Nanti Dan Ketika Bagi Orang Orang Sekitar Kita Dan Ketika Orang Lain Melihat Kita Baik Dan Kebaikan Itu Dilakukan Oleh Orang Lain Maka Orang Lain Itu Belajar Kepada Kita Dan Ketika Orang Lain Siapa Siapa Yang Menangkan Kebaikan Kemudian Ada Yang Menikuti Kebaikan Itu Maka Dia Akan Pahala Dan Pahala Orang Melakukan Itu Tanpa Ada Pahala Sedikitpun Bagaimana Yang Menangkan Subhanahu Wata Selain Sekali Bersebut Peristiwa Sebenarnya Bagaimana Rasulullah Berita Lagu Yang Semuanya Adalah Uswat Badun Hasan Tadi Dari Bawah Kemudian Bagaimana Rasulullah Mengajakan Umum Islam Umum Islam Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Itu Diabadikan Oleh Al-Quran Dalam Surah Asyad Program Kerja Rasulullah Pertama Kali Setelah Hijrah Kemandina Adalah Al-Quran Mempersatukan Memperukuhkan Mempersaudarakannya Tantara Suku Awus Dan Khosro Tantara Mengajiri Dan Al-Quran Dipersaudarakan Dengan Salat Zaman Dulu Orang-orang Arab Itu Sangat Kental Dengan Kesubuhannya Sangat Kental Dengan Keras Dan Keturunannya Kamu Bani Siapa Kamu Bani Siapa Seperti Itu Nah Maka Rasulullah Menganjurkan Semuanya Itu Dan Menjadikan Islam Yang Menjadi Kalian Bersaudara Bukan Hanya Di dunia Tapi Dari Akhirat Nanti Maka Dalam Al-Quran Subhan Al-Quran Dissegurkan Ini yang tergabarkan Dalam Al-Quran Orang Yang Sudah Menekali Marina Dalam Maka 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 Sangat Mencintai Orang Orang Maka Yang Maka Meninggalkan Semua Larkanya Maka Hijjah Kemalina Dirangkul Oleh Kau Maka Jirik Bentuk Bersambung Bagaimana Rasulullah Menjadikan Mbah Di antara Sahabat-sahabat Bukan Hanya Itu Dalam Makinya Gak ada Tendisi Amapun Membangku Tentas Bantu Kamu Gak punya Harta Adukasi Kamu Gak punya Kerjaan Aku Beri Bahkan Kamu Gak punya Istri Silahkan Pilih Saya punya Anak Atau Bahkan Kalau Kamu Pengen Istri Saya Silahkan Pilih Saya Kereka Dan Silahkan Kami Tapi Jangan Diamalkan Sekarang Berlaku Tapi Langsung Lampu Jangan Kasian Yang Berlaku Seperti itu Lalu Lebih Dari Itu Mereka Punya Rasa Intai Intai Itu Apa Intai Itu Mendahulkan Orang Lain Mendahulkan Orang Lain Padahal Kita Semuanya Dapat Keadaan Yang Butuh Yang Butuh Makan Kita Pilih Hanya Satu Satu Diring Tapi Kita Lapar Orang Lain 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 Tapi Kita Dahulkan Orang Lain Itulah Mendahulkan Orang Lain Makanya Kita Lutih Ibadah Hal Tapi Kita Mendahulkan Orang Dalam Ibadah Itu Nggak Boleh Dalam Ibadah Apa Pas Kami Kuru Koyor Lain Dengan Dibalik Dalam Ibadah Ibadah Kamu Masih Jauh Satu Belum Kamu Aja Dular Dular Gitu Dan Ayat Berikutnya Inilah Yang Kesaudaraan Yang Dibat 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 Orang Orang Yang Datang Dinerasi Berikutnya Pun Mereka Menanggakan Ya Allah Ampuni Kami Dan Orang Orang Yang Telah Dabui Kami Inilah Bukan Hanya Di Dunia Saja Tapi Juga Di Akhir Kita Juga Jalih Terang Orang Orang Yang Mendengar Kita Ini Maka Itu Semuanya Adalah Kerajaran Buk Kita Bagaimana Kita Menjalani Keinginan Kita Sehari Sehari Dibu Ada Seorang Pendidikan Dari Islam Islam Itu Daerah Syriah Dan Pendidikan Penandat Dia Orang Rohif Atau Pendidikan Pendidikan Yang Disegati Oleh Dia Penasaran Dengan Rasulullah Siapa Muhammad Penasaran Saya Akan Pergi Kemarinah Untuk Bisa Melihat Muhammad Oleh Jerman Jerman Kenapa Kalau Kamu Melihat Muhammad Kamu Akan Berimah Beradanya Semakin Penasaran Lagi Siapa Bagaimana Hebatnya Muhammad Akhirnya Menunda Kepertian Masih Penasaran Suatu ketika Dia sudah Niat Akhirnya Pergilah Dia Kemarinah Dalam Pergi Kemarinah Maka Sampai Lagi Masih Nabawi Disana Disambut Ternyata Disana Ada Para Sahabat Dia Langsung Bertanya Mana Muhammad Tainah Muhammad Apakah Kamu Muhammad Ternyata Sayyidina Ali Yang Beradakan Juhan Saya Bukan Muhammad Lalu Dimana Muhammad Kenapa Anda Menjadi Muhammad Saya Cukup Penasaran Dengan Muhammad Untuk Itu Terkenalnya Beliau Dimana Mana Saya Penasaran Maka Sayyidina Ali Menjawabnya Anda Telah Kamu Telah Muhammad Telah Tufiyah Sudah Wampat Beberapa Hari Yang Lalu Kalau Tidak Seperti Itu Coba Tunjukkan Kepadaku Sisa Atau Bekas Gamis Yang Biasa Dipakai Oleh Muhammad Maka Sayyidina Meniru Sahabat Yang Lain Untuk Perumat Mengambil Gamis Yang Biasa Dipakai Orang Rasulullah Setelah Dilihat Dilihat Pendeta Ini Dibukalah Ternyata Ada Beberapa Jahitan Bekas Polong Dijahit Dan Maka Dia Mengatakan Dia Adalah Nabi Terakhir Dia Adalah Muhammad Rasulullah Sama Apa Yang Ada Ini Sama Seperti Yang Saya Belajar Di Kitab Saya Maka Detik Itu Dia Mengatakan Aman Keputu Muhammad Asyikad Wa Dala In Allah Asyad Muhammad Rasulullah Dia Memperiman Yang Masuk Islam Setelah Beberapa Waktu Tunjukkan Saya Dimana Huburan Rasulullah Maka Ditunjukkan Itu Huburan Rasulullah Sampai Disana Dia Memperdoa Keputu Kemudian Menyampaikan Wahai Rasulullah Saya Tidak Bisa Bertemu Saya Mengagum Saya Berharap Bisa Bertemu Dengan Dalam Keadaan Masih Tapi Itu Tidak Terjadi Maka Detik Ini Pula Saya Menginginkan Dan Saya Berdoa Dengan Keputu Allah SWT Agar Saya Dipertemukan Dengan Kemudian Keadaan Yang Sudah Bapak Setelah Setelah Itu Menakhir Kemu Dia Menindah Tidak 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 Alhamdulillah, kita semuanya nanti di sana, kubur nanti sama Rasulullah. Kejadian yang belum lama yang terjadi, Mufti Syiriyah menenggak dulu. Dia menegak syahid karena mobil yang dia tumpangi meledak dipasang minggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sebelum beliau wabat, itu pernah mengisi sebuah masjid. Dia dengan menggubung, menggubung, mengatakan, Karena ini seorang yang selalu mengkampankan perdamaian di Syiriyah. Tapi saat ini belum terdapat. Dia mengatakan, saya tidak takut sama apapun. Semuanya tujuan saya hanya ingin bertemu Rasulullah. Dan rakan cerahannya mengatakan, Ya Allah, kalau mana engkau ambil, silahkan ambil nyawanku. Asalkan bisa bertemu dengan Rasulullah. Ternyata beliau di perjalanan mobilnya menegak. Mengikuti sang guru Ramadan Al-Azim. Itu sebenarnya masih banyak lagi cerita bagaimana kita mengikuti Rasulullah melalui istirahat Rasulullah cerita-cerita yang adanya dalam diri Rasulullah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana kita sebagai umat yang sudah akhir zaman sepertinya? Maka, jangan pernah memutuskan cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah cinta juga kepada kita, cinta juga kepada umatnya yang jauh generasinya, Melebih sahabat, tabi, dan seterusnya, termasuk kita ini. Maka dalam suatu ketika, dalam sebuah umat, Rasulullah pun bersama sahabat mengatakan, Aku rindu pada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Aku rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat pun bertanya, Bukankah aku, Ibu Tuhan, dan kami ini saudara-saudaraku, Wai Rosulullah. Tidak. Terima kasih.